Itulah kenap, itulah indahnya bahasa Arab yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat Sesuai dengan kaksiran Jung Guru Artinya dia adalah essence self Kasih ayatnya, si Goldian tidak percaya Allah itu adalah zat Kasih ayatnya, katanya siapa yang menggantar Allah itu adalah zat, kata si Goldian apa? Geliru Beto, atau apa yang itu tadi katanya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus Tema yang paling simpel saja ya, masalah keutuhan Boleh, boleh, boleh Nah mungkin langsung ya aku tanya ya Jangan asumsi Nah menurut Bro Rudy, wajah Tuhan Bro ini bisa dilihat enggak? Kalau wajah Tuhan saya tidak bisa dilihat Bapak di sorga Tetapi wajah Yesus sudah banyak orang melihat Itu tahun berapa ya? Tahun satu itu sampai tiga puluh tiga Ya lanjut Oke Yesus Dengan catatan, ada dibuat disitu Yohanes 1 vers 1 Apabila dia bersama-sama dengan Bapak, maka dia adalah Bapak Tapi kalau dia bersama-sama dengan kertas, maka dia adalah bibul Oke, tapi keluaran tiga-tiga ayat 20 Menyatakan bahwa wajah Tuhan itu tidak bisa dilihat Nah Tuhan yang pertama, Tuhan Bapak menurut Bro itu tidak bisa dilihat Sedangkan, cek-cek Bagus, bagus Wah banyak alasan kan hal ini Cek-cek, jelas loh Bro Bagus, 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 bagus Tanggup gak suaraku Bro? Bagus, bagus Oke Nah Oke Nah, dari jawaban yang Bung Rudy Lalu aku tanggup Kata Bung Rudy Tanpa Pak itu tidak bisa dilihat Sedangkan kalau kita merujuk kepada konsep serilitas Ini mereka tiganya ini sama, tetapi berbeda Lalu Bro Rudy mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bisa dilihat Sedangkan di dalam keluaran tiga-tiga ayat 20 Itu wajah Tuhan tidak bisa dilihat Nah ini yang salah yang mana Bro? Pemahaman Bro atau Alkitab Ulang dulu, suaranya gak dengar tadi Ulang, gimana? Cek-cek, denger gak? Bagus, bagus Nah, aku ulangin Nah, tadi aku tanya sama Bro Wajah Tuhan Bro bisa dilihat gak? Lalu Bro menjawab Wajah Tuhan Ku yang Bapak gak bisa dilihat Tetapi Yesus ini bisa dilihat Tetapi kalau kita merujuk Ya, tetapi kalau kita merujuk kepada konsep teritunggal Teritunggal menegaskan bahwa ketiganya ini equal atau sama Nah, sedangkan di dalam ayat Keluaran tiga-tiga ayat 20 Wajah Allah itu tidak bisa dilihat Atau wajah Tuhan Nah, sedangkan wajah Yesus ini bisa dilihat Apakah mereka ini setara atau sama? Kok pilih kasih gitu? Gimana? Loh Ketika kamu bilang tadi ulang-ulangannya Ulangan atau bilangan? Bilangan Keluaran tiga-tiga ayat 20 Keluaran tiga-tiga ayat 20 Keluaran tiga-tiga ayat 20 Keluaran tiga-tiga ayat 20 Ketika Musa ingin melihat Tuhan Memang tidak bisa Tidak bisa dilihat wajah Bapak itu Dan Yesus kan bukan Bapak itu Dia adalah firman Bapak yang menjadi manusia Jaringan Kalau diperhatikan Kalau Yesus adalah Bapak itu sendiri Maka ketika turun ke bumi-bubi ini akan hancur Jaringan lo Ulang-ulang Ketika Bapak ingin Ketika Bapak ingin bertemu dengan Bapak Jaringan lo Jaringanku ya Jaringan-jaringan lo Jaringanku bagus nih Oh iya ada masalah Kok dilayarin ini biasa-biasa aja Ya mungkin Kalau ikan tidak Sudah kedengaran Sudah-sudah Sudah-sudah Ketika Musa ingin bertemu dengan Tuhan Sudah kedengaran Sudah lanjut-lanjut Ketika Musa ingin bertemu dengan Tuhan Tetap muka-tap muka Memang tidak ada yang sanggup melihat wajah Bapak Karena manusia itu sudah berdosa Maka Musa tidak kuat melihat dan dia hampir binasa Nah ketika Yesus datang ke dunia Itu firman Allah yang menjadi manusia Bukan Yesus itu langsung Bapak itu turun ke bumi Kalau Bapak langsung turun ke bumi Firman Tuhan kekal Siapa yang melihat akan binasa Faktanya Yesus Bahkan dikandung oleh Maria Yang mengandung tidak binasa Setelah lahir banyak yang menyaksikan Juga tidak binasa Langsung duk mati semua tidak Jadi itu jelas firman yang menjadi manusia Kapan firman itu dikatakan menjadi Tuhan itu sendiri Jika firman bersama-sama dengan Bapak Silahkan Oke berarti ketika di bumi Yesus itu Tuhan bukan Kan dia firman yang menjelma menjadi daging Tuhan atau enggak Ketika di bumi selama 33 tahun Atau lebih tepatnya 3 tahun Pas dia dewasa Makanya usahakan kalau bertanya Abis bertanya diam Biar ku jelaskan Ketika Yesus di bumi Sudah dijelaskan firman menjadi manusia Maka syarat firman menjadi Bapak itu Adalah jika firman bersama-sama dengan Bapak Maka seluruh ucapan Yesus Yang menyangkut ke dagingan Itu adalah ucapan manusianya Yesus Tetapi seluruh kegiatan Atau ucapan Yesus Yang menyangkut tentang kerajaan sorga Itulah saatnya Bapak bersatu dengan Yesus Maka dikatakan semua ucapan Yesus adalah firman Silahkan Oke berarti ada masanya Ketika Yesus berbicara tentang ke dagingan Yesus itu dikatakan Tuhan Tetapi kalau Yesus berbicara tentang Injil kerajaan Allah Bisa nangkat enggak? Kok gitu ekspresinya Apa suaranya? Suaranya kek? Oke silahkan Cek-cek Udah udah Jaringan bro Ini udah jelas ya? Nah tadi bro jawab Nah kan firman itu menjadi manusia Lalu bro mengatakan ketika Yesus berbicara Tentang ke dagingan Yesus itu berbicara sebagai manusia Tetapi ketika Yesus membicarakan tentang Misal injil kerajaan Allah Atau Allah itu sendiri Berarti Yesus Tuhan Jadi ada masanya Yesus tidak Tuhan Maktubi Dan ada masanya pula Yesus itu Tuhan Maktubi Bener enggak? Ada Ya benar Maka Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan Firman bersama-sama dengan Bapak Artinya ada kebersamaan Di Markus Dikatakan juga Eloi Eloi lama sabatani Alaku Alaku Mengapa engkau meninggalkan aku? Markus berapa? 35 Atau berapa lupa saya Jadi ada saatnya bersama Ada saatnya berpisah Ya silahkan Apa lagi? Berarti Lucu ya Kayak lampu Atau saktar On off Nah orang yang enggak Bisa kasih Tentang enggak Waduh Tes-tes Padahal Pulang dulu kalian sebentar Pulang dulu Banyak yang main game Tunggu ya Wah banyak Oke oke Ya Nanti lagi datang ya Nanti jam-jam Tengah sembilan ya Oke Silahkan Oke oke Silahkan Makasih Nah jadi menurut bro Rudy Ada masanya Yesus ini menjadi Tuhan Dan waktu di bumi Dan ada juga masanya Yesus bukan Tuhan Waktu di bumi Artinya Tuhan bro Ini seperti lampu gitu Atau saktar On off Nah mungkin bisa kasih contoh enggak Ketuhanan Yesus Waktu dia di bumi bro Pekerjaan yang dia lakukan Sebagai Tuhan Ya Saya tidak mengatakan Ada kalanya dia manusia Ada kalanya Yesus Aduh Siapa yang bicara belakang Ketika Saya tidak mengatakan Ada kalanya dia manusia Ada kalanya dia Tuhan Bukan begitu Cara mengejanya Cara menjelaskannya Bahwa Ada kalanya Yesus Bersama-sama dengan Bapak Sehingga seluruh Ucapan Yesus Adalah firman Allah Itulah sebabnya Yesus mengatakan Aku berkata-kata Tidak dari diriku sendiri Tetapi Dia yang mengutus aku Tetapi seluruh Kegiatan Yesus Yang berhubungan dengan Kedagingan Contohnya makan ikan goreng Makan ini Makan itu Tidur Nyenyak Minum Segala macam Itu adalah perbuatan daging Atau kemanusiaannya Paham ya Saya tidak mengatakan Itu ada on-off Bro Itu cuma perputaran kata-kata Tapi Poinnya sama Yesus Waktu di bumi Dia bisa menjadi Tuhan Dan dia bisa menjadi Tidak Tuhan Waktu dia makan goreng Seperti yang Bro kata Tidak besar Yang menjadi manusia Bukan Bapak yang menjadi manusia Paham ya Sehingga Kalau Bapak yang menjadi manusia Artinya Manusia Yesus itu adalah Tuhan Tidak ada dirinya manusia Maka semua manusia yang melihat akan binasa Tetapi kalau firman yang menjadi manusia Ucapan Tuhan Maka ucapan Tuhan ini Kalimat Allah ini Kalimat Bapak ini Ada yang keluar langsung dari Bapak Dan ada kalanya Kalimat itu tidak berasal dari Bapak Contoh Yesus itu dibuat sebagai media Sama seperti saya mengutus Digital saya ini Maka digital saya ini Medianya apa Media besarnya itu adalah bumi Yesus itu medianya apa Daging Daging itu ya Eh media saya adalah handphone Atau HP Atau apa segala macam Media Yesus adalah apa Dagingnya itu Atau bumi ini yang lebih besar Bumi karena dia hadir di dalam bumi Sudah Ketika Yesus diutus ke dalam dunia Daging itu ya sama seperti saya Kalian lihat digital saya Maka ketika dia bicara Tentang apa yang saya lakukan Maaf ya saya bukan Tuhan Itulah kekurangan saya Dalam hal ini Tapi satu hari nanti mungkin bisa Ketika saya bicara begini Maka yang keluar adalah Suara saya sendiri Sama dengan Yesus Ketika bicara tentang Injil kerajaan sorga Itu adalah Tuhan yang sedang berbicara Maka dikatakan disitu Berfirmanlah Yesus Ada firman Yesus Nanti cari saja di dalam Bible Udah Tetapi Yesus Aku ikutin Oke lanjut Tahu bertanya terus Tapi kau mau motong-motong Pahami kalau bertanya-jawab Kecuali aku bertanya juga sama kau Nah Ketika Yesus di dalam dunia ini Dia memiliki yang namanya juga Kehendak bebas Karena ada daging Konsepnya kan ada daging Nah daging itu memiliki juga Keinginan Contoh untuk makan Contoh untuk tidur Contoh minum dan segala macam Itu kegiatannya dilakukan Tidak sedang bersama-sama dengan Bapak Paham ya? Silahkan Oke aku ikutin Apa yang berpaparkan Mengalir aja Nah katanya Yesus Itu firman yang menjadi manusia Artinya firman itu To become Berubah menjadi manusia Nah manusia sendiri ini memiliki Komponen-komponen Misal kaki Kepala Gigi Mulut Rambut Nah Tangannya Yesus Saya kasih Tanya-tanya Tangannya Yesus ini merupakan Firman yang menjadi manusia Oke Kamu mengatakan Ah ya bagus Kalau udah habis bicara Karena bising tempatmu matikan Alkitab menjelaskan Firman menjadi manusia Manusia itu adalah Satu kesatuan Mulai dari ujung rambut Sampai ujung kuku Ya kan Itu satu kesatuan Jadi Firman yang ada Di dalam diri Tuhan Itu menjadi manusia Apakah tangannya juga Firman Kamu salah menyebutkan Tangannya bukan firman Tetapi manusia Karena firman kan sudah menjadi manusia Paham ya Bukan firman lagi Disitu tetapi sudah menjadi manusia Manusia utuh Paham ya Membedakan kalimat-kalimat Kata-kata Nah Apakah tangannya Tangan manusia Ya Apakah tangannya tangan Yesus Ya Apakah hidungnya hidung Yesus Ya Silahkan Apalagi yang mau tanya Oke berarti sudah finish Bahwa firman itu Pertamanya adalah Allah Ketika bersama-sama dengan Allah Lalu firman itu menjadi manusia Nah Ketika Yesus Ini Halo gimana Gimana Udah Oke Aku lanjut ya Nah Tadi sudah clear Bahwa firman ini Telah menjadi manusia Tetapi firman ini Unik Ketika dia Berbicara tentang Misal kerajaan Allah Yang dimana Ketika dia Berbicara Dinaungi oleh Allah Berarti Manusia itu Adalah Allah Nah Tetapi manusia ini Berbicara tentang Kedagingan Yang dimana Allah tidak menghadir Atau menyertai Yesus dalam segala perbuatan Berarti manusia ini Tetaplah manusia Bukanlah Tuhan Jadi Ini bisa dikatakan Kalau kita tarik Isi logisme Yesus ini Tuhan yang on off bro Serius Saya tidak pernah mengatakan Yesus Tuhan yang on off On off Tetapi itulah faktanya Bahwa Dengar dulu Ketika Yesus mati Tuhan tidak mati Karena lebih dahulu Roh Allah meninggalkan Yesus Maka ada dikatakan Eloi Eloi Labasamatani Alaku Alaku Mengapa Engkau meninggalkan aku Dari situ jelas Ada kebersamaan John Esatret 1 Ada berpisah Jadi ketika Yesus Roh Allah itu keluar Maka Yesus tinggal Daging seorang diri Daging saja Dengan roh Kecil Roh manusianya Sehingga Yesus bisa Ditombak Dan mati Dan dikumurkan Dari sudut manusia Jadi disitu Bukan on off On off Tunggu dulu Ketika Tuhan Tampil di hadapan Musa Dalam semak api Semak duri Saat itu Semak api itu Adalah dikatakan Musa Ya Tuhan Paham ya Maka ketika Tuhan Meninggalkan semak api itu Maka semak api itu Hanya menjadi semak biasa Paham ya Silahkan Dia tidak ada on off On off Oke Ya betul bro Memang Bro Rudy tidak mengatakan Bahwa Yesus ini Tuhan yang on off Tetapi Kita bisa tarik Sebuah silotisme Atau kesimpulan Dari pemaparan Yang Bro Rudy paparkan Bahwa Yesus ini Tuhan yang on off Walaupun Bro Rudy Tidak mengatakan Secara ekskisit Atau secara literal Bahwa Yesus ini Tuhan yang on off Dan saya rasa Mokot ini juga Sudah paham Apa yang Bro Rudy paparkan Kalau kita tarik Kesimpulan Ini Yesus adalah Tuhan yang on off Nah Berarti Menurut Bro Rudy Itu kan kesimpulanmu Kesimpulanmu Lalu kesimpulan Bro Rudy gimana Kalau kesimpulanmu salah Kesimpulan Bro Rudy gimana Matikan dulu Kalau aku tidak belum menyimpulkan Biar orang lain yang menyimpulkan Aku hanya menjelaskan Bahwa ketika Semak api itu Hadir di hadapan Musa Ketika tiang awan Tiang api Hadir di hadapan Musa Musa berkata Ya Tuhan Kepada tiang awan Dan tiang api Dan semak berduri Ketika Tuhan Pergi dari situ Maka semak api Tinggallah semak api Demikian Yesus juga Ketika Tuhan Meninggalkan Dagingnya Yesus Maka tinggallah Daging itu Sehingga bisa mati Tetapi selagi Tuhan Masih di dalam daging itu Daging itu tidak bisa mati Selagi Tuhan Di dalam semak api itu Semak api itu Tidak bisa dipadamkan Oleh siapapun Paham ya Jadi bukan karena on off Tapi karena ada Kebersamaan Ada berpisah Silahkan Waduh Gimana sih Pola berpikir Bro Artinya Firman Allah ini Pernah sudah bersama-sama Dengan Yesus Waktu dia menjadi manusia Ya Jangan pernah mengeluh Dalam berdiskusi Kamu harus tetap tegar Jangan mengeluh Aduh Jangan begitu Itu kelihatan kamu Sudah frustasi Silahkan Iya Karena Gimana ya Penjelasan Bro Ini Bahasanya Rumit gitu Tidak bisa Dimahami Secara Akal Artinya Kenapa Kenapa Rumit Sikit 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 Bro 5 detik Kenapa Rumit Karena Tidak bersama dengan Yesus Ya Orang Banyak mengaku Dapet roh kudus Bro Risulilubis Itu juga punya roh kudus Jangan lari ke Risulilubis Lari ke dirimu Kamu dapat roh kudus Apa enggak Di dalam dirimu Tidak ada roh kudus Karena kau adalah Umat Islam Islam tidak menerima roh kudus Hadir di dalam dirinya Karena Islam mengimani Bahwa Allah yang mereka sembah Tidak maha hadir Kalau Allah yang kamu sembah Maha hadir Dalam wujud apa Allah hadir dalam dirimu Tua jawab Nah Jadi tentang roh kudus Semua Orang ini Bisa Oh aku ini punya roh kudus Saya kasih contoh Seperti yang dilakukan Di videonya Sebentar Sebentar Saya kasih contoh Tidak Saya sudah katakan Di dalam dirimu Tidak ada roh kudus Karena roh kudus itu Hak orang-orang Kristen Sekarang kamu mengakui Tadi saya lihat Di pembicaraan kita awal Kamu menyembah Allah yang maha hadir Sekarang saya mau tanya Allah itu hadir Dalam dirimu Dalam bentuk apa Allah yang kau sembah Silahkan Oke Sudah ya Tadi di Mengritik Ketika aku mengatakan Waduh Bro Apa yang Paparkan ini Kalau kita paham ini Sangat tidak masuk di akal Lalu bro mengatakan Oh Karena kau kan Tidak punya roh kudus Sedangkan kami Umat Kristen ini Penerh kudus Tetapi aku bingung Setiap roh kudus Yang mengilhami Orang-orang Kristen ini Roh kudusnya ini berbeda Nah itu gimana bro Misal Roh kudus yang mengilhami Rubis Roh kudusnya ini Bisa melakukan Mujizat-mujizat Yang demikian serupa Misal Roh kudus yang mengilhami Adiknya Tuhan Yesus Saya kasih contoh Saya kasih contoh Yaakobus Iman Roh kudus yang mengilhami Yesus Ini berbeda Pemahaman tentang konsep Keselamatan Sama dengan roh Kudus yang mengilhami Saltarsus Dimana Yaakobus Mengatakan bahwa Keselamatan itu Iman disertai dengan Perbuatan Tetapi roh kudus yang Mengilhami Paulus Menyatakan bahwa Keselamatan itu Iman Gimana bro Kepuisi Bro kita bertanya jawab Bukan terkotbah Ya Saya mau tanya kepada dirimu Apakah di dalam dirimu Ada roh kudus Coba jawab Kalau kami sebagai Umat muslim Kami tidak mengenal Apa namanya Tuhan Yang membelah diri Seperti amoba Seperti halnya Tiga pribadi Lalu Tuhan memasuki kita Menjadi roh kudus Kami tidak mengenal Hal-hal yang sedemikian rupa Oke terima kasih Jadi di dalam dirimu Ada Tuhan Di dalam dirimu Apakah ada Allah SWT Di dalam dirimu Apakah ada Apakah di dalam dirimu Atau kak Apakah di dalam dirimu Allah SWT Bisa hadir Kalau di dalam diriku Yang tidak ada Allah diriku Ini tubuh Jiwa dan roh Ini semuanya milikku Tetapi perlu bro Ketahui Tuhan itu Maha hadir Nah Saya kasih contoh Berarti Sebentar Oh sabar Saya kasih analogi Enggak bro Saya tambahin analogi Biar roh kudus yang Ilhami bro Rudy Bisa menangkap Pemanaman saya Nah misal gini Saya ini goldian Nah saya memiliki istri Nah ketika saya bertugas Misal ke luar negeri Dan istri saya ada di Indonesia Tetapi istri saya masih Merasakan kehadiran saya Itu bisa dikatakan Sebagai mahadir Karena rasa cinta saya Yang amat besar Dan kasih saya Kepada istri saya Itu bro Tapi saya belum punya istri Itu analogi doang Agar roh kudus yang Menilhami Bro Rudy Dapat memahami Kamu bilang tadi Di dalam dirimu Tidak ada Tuhan Artinya Kau adalah Orang-orang Loh apalagi Bukan begitu Bukan begitu bro Jangan diperlintir Saya bilang Nah Sekarang saya tanya Apakah di dalam dirimu Ada Tuhan Adakah di dalam dirimu Kehadiran Tuhan Saya tanya Nah Jadi Tuhan di dalam Islam Ini Tuhan Maha segalanya Maha dari segala maha Dia mahadir Dia mampu Hadir di sekitar kita Tanpa dia langsung Pribandinya Yang membelah diri Seperti amobah Masuk ke dalam kita Itu pemahaman yang salah Itu pemahaman konsep Ya Pemahaman yang benar Bagaimana Pemahaman yang benar Bagaimana Kamu jelaskan kepada saya Tuhanmu Apakah ada di dalam dirimu Apakah Tuhan Ada di dalam dirimu Kalau ada Jelaskan Bagaimana bentuk Kehadirannya Di dalam dirimu Silahkan Oke Tolong dengerin baik-baik Ini saya kasih analogi Biar Rauh Kudus Yang mungkin Hami Bro Rudi Dapat memahami Apa yang saya Paparkan Nah Jadi Allah Ta'wah Atau Hashem Ini Tuhan yang maha hadir Dia maha segala maha Dia absolut Dia memiliki kehendak Dari kehendak apapun Jadi Ketika Tuhan Maha hadir Menaungi Kehidupan kita Bukan berarti Tuhan membelah diri Seperti amobah Lalu pribadinya yang lain Masuk ke dalam kita Saya kasih Mungkin analogi ini Walaupun tidak 100% pas Seperti yang saya Paparkan di awal Saya Saya miliki istri Istri saya di rumah Sedangkan saya Ditugaskan ke luar negeri Tapi karena Rasa kasih Saya Rasa cinta saya Terhadap istri saya Begitu sebaliknya Istri saya juga Memiliki rasa kasih Dan cinta yang amat tinggi Kepada saya Istri saya Merasakan dah hadiran saya Walaupun saya tidak langsung Bersama-sama dengan istri saya Di timeline yang sama Di tempat Dan waktu yang sama Begitu bro Nah sekarang Aku bahas Saya tidak Saya tidak Tanya Saya tidak Tanya kepada kau Apakah Allahmu Seperti amobah Tidak saya tanya Yang saya tanya Allah ada di dalam dirimu Apa tidak Kalau ada Jelaskan kehadirannya Bagaimana Saya tidak tanya amobah Memecah diri apa Tidak saya paksakan Bahwa Allah dihadir Dalam dirimu Berupa roh Saya tidak tanya Tetapi Kalau kamu jelaskan Kehadiran Tuhan Di dalam dirimu Seperti kamu punya istri Kamu pergi Misalnya ke luar negeri Terus kamu masih ingat Berarti Tuhan itu pikiran Apakah demikian Tolong kamu jelaskan Konsep ketuhananmu Yang maha adir itu Di dalam dirimu Saat ini Silahkan Mungkin Sangat disayangkan Ya roh kudus yang Mengilhami bro Rudi ini Tidak bisa memahami Apa yang saya sampaikan Sangat ada ya Roh kudus yang mengalami Diri bro Rudi Jadi Tadi sudah saya terangkan Dengan cara seksama Dan dalam tempo Yang sesingkat-singkatnya Saya rasa Penonton ini dapat memahami Keterangan saya Dengan cara baik Dimana Tuhan Maha adir Bukan berarti Tuhan Membelah dirinya Menjadi tiga bagian Atau sebelas bagian Seperti pemain sepak bola Saya tidak Tanya Sabar bro Saya tidak Tanya Sebentar Saya Kamu jangan kesana Saya tidak tanya Tuhanmu memecah diri Apa tidak Yang saya tanya Bahwa Tuhanmu adalah Dezat Yang saya tanya Bagaimana kehadirannya Di dalam dirimu Apakah Dezat itu Hadir di dalam dirimu Mungkin saya ingin Pertanggung jawaban Dari statement bro Dikatakan bahwa Tuhan Tuhan itu dimana bro Dezat Bukan zat Kalau Yohanes 4 Pakai D Ya Kalau Yohanes 4 Ayat 24 Itu jelas Tuhan adalah roh Allah adalah roh Nah lo ini mengatakan Bahwa Tuhanku Ini adalah Dezat Nah dimana itu Dikatakan bahwa Tuhanku Itu Dezat Ya dimana itu Dikatakan Saya cari ya Sabar kau Oke Nah mungkin sebelum bro cari Nah aku mau tanya Kenapa malaikat Yang membuat Tuhan Jangan bertanya Jangan bertanya Ketika orang lagi Mencari ayat Sabar kok Katanya jagonya Berani bertanya Berani ditanya Oh iya iya Jangan bertanya Terus Sekarang bertanya Kau takut Jangan ningkari jarak Yang takut Dibuat lah Yang takut siapa Dari tadi kan kau bertanya Terus Orang bisa Tuhan adalah Jara tentang zat Ya Bentar ya Salam sang debater Berani bertanya Berani ditanya Jangan kerja kau Tanya terus Aduh Saya heran Kenapa saya berhadapan Dengan orang sakit jiwa Terus Dia bertanya Dari tadi Malah dia menyuruh Saya cari ayat Sabar kau Jangan bicara dulu Oke 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 Nah Bentar ya Sebentar Sebentar Saya cari dulu Sebentar Jangan kau buru-buru Sabar Sebentar Sebentar Terlalu banyak yang harus Apal-apal Jadi agak lupa Sabar ya Sebentar Berarti Kamu tidak percaya Anak itu zat DZ ya DZ Bukan zat Sambil ku cari ya Ya kalau Allah ku zat Tuhan ku zat Saya gak percaya Wish Syukur kau gak percaya Ya Anggu Syukur kau gak percaya Ini banyak saksi orang muslim ya Ya Kalau Allah itu zat Orang muslim juga Setuju sama saya Berarti Zat ya DZ Pakai DZ Zat Aduh Aku udah lupa ini Kemana Apanya Oke Buat PR aja Enggak apa-apa Enggak 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 Itu ada kok Tunggu Ayatnya harus kita buka Aku udah lupa Nanti saya lihat di kolom komentar saya Ayo Siapa yang bisa Cari zat Minta bantuan Rupanya Yang bisa Debati Ya Karena malas Sabar Sabar Masa Rokudus Menilami Bro Ruti Gak bisa bantu Bro Cari ayat Kalau Kalau di dalam Apa Di dalam Apa Al-Quran Saya tidak dibimbing Rokudus Bimbing Rokudus Itu Waduh Hanya untuk Bicara Dibel Ya Sebentar ya Kalau saya pernah baca Dibilang Dia lah pencipta langit dan bumi Zat yang seperti itu Bentar ya Itulah Aduh Ayo lah Teman-teman Sang debater Bantulah Ayatnya Gimana sih Kan kalian semua Punya Rokudus Masa salah Sama Golgian Yang Tanpa Rokudus Aduh Nanti dikasih Ayatnya langsung Kau Apa Sabar-sabar Kalau kamu cari Memang Zat itu memang Kalau apayatnya Itu sudah tahu Dia tahu kalau Zatnya Berarti menurutmu Ala itu Zat atau enggak Kalau sudah tahu Kenapa Bukan Zat Ya Ini ya Sebentar Yunus KS Yunus 10 ayat 3 Surat Yunus 10 Atau surat 10 Ayat 3 Halo Ya share screen aja Ya Mana mana Halo HMC Wah si HMC Selalu mencari Keuntungan ini Disuruhnya orang Debat dia pergi Makan Pergi minum Oi HMC Nampilkan layar HMC Mana si HMC Memang Brengsek juga Si HMC Disuruhnya orang Berdebat Terus dia mencari Keuntungan disitu Ditinggalkan Semudian ini Aduh Aduh Kurang Dicarinya Terus dia pergi Baca kan aja bro Langsung aja Yunus berapa tadi Yunus berapa Ayat 3 Sesungguhnya Tuhan kamu Ialah Allah yang menciptakan Langit dan bumi Dalam enam masa Kemudian dia bersemayam Di atas ARC Untuk mengatur Segala urusan Dia ada sepuluh orang pun Yang dapat memberikan Siapaat Kecuali sesudah ada izinnya Zat Yang demikian Itulah Allah Tuhan kamu Maka Sembala dia Supaya Apakah kamu tidak Mengambil pelajaran Nah itulah Oke Zat Sekarang mau saya tanya Wah gak ada bro Jadi Aku gak ada Kamu pakai terjemahan apa Terjemahan bahasa Indonesia Oke lah Sekarang gini aja Kamu percaya gak Allah yang kamu sembah itu Zat atau apa Coba jelaskan Lebih gampang Daripada saya buka itu Kalau Allah bu Itu jelas Nanti harus dipertanggungjawabkan Juga Stammen Kalau Allah bu Ini jelas Atau Tuhan bu Laisa kami sendiri Saya pun Asyuro Bahwa dia ini berbeda Dengan makhluknya Sama dia juga Mengikutnya Di dalam desa ayat 46 Ayat 5 Jangan lari ke desa Sayang Jangan lari ke desa Saya mencari Tidak Kamu menjelaskan Allahmu dari Al-Quran Sekarang saya tanya Allahmu itu berupa apa Apakah Zat Roh Daging Silahkan kasih ayatnya Gak tadi Yunus 10 ayat 3 itu Kata Zatnya dimana Saya gak tau Ini bahasa Indonesia Dua terjemahan Buka kurung Kan kalian Buka kurung Kalian kan buka Buka kurung Kukasih ayat Buka kurung Gak bisa Di Bible memang ada Ayat buka kurung Tetapi tidak Buka kurung Silahkan Sekarang saya mau tanya Ayat buka kurungnya Satu paragraf Bro Rudy Saya tanya Ini banyak Hampir setiap kalimat Ada bahasa Indonesia Sekarang saya tanya Kamu Menurutmu Allah SWT itu Berupa apa Roh Zat Daging Atau apa Silahkan Saya ingin tau Kasih ayatnya Saya balik Sebelum Oke sebelum aku jawab Menurut bro Rudy Zat itu apa Kok tadi bisa Tentang Zat Apakah bro Tau arti Zat Jangan kamu jawab Pertanyaan Dengan pertanyaan Silahkan Saya mau tau Tuhan yang kamu Sembat itu Ujungnya Zat Roh Atau daging Silahkan Saya ingin tau Sekarang kita buat Pemutu yang terbalik Oke Jadi Tuhan kami ini Tuhan yang unik Tuhan Tidak pernah memanifasikan Dirinya dengan wujud Misal wujud manusia Wujud batu Atau wujud kerang Itu tidak pernah Kalau Tuhan yang Memanifestasikan dirinya Dengan wujud Itu Tuhan Orang pagam Misal Tuhan yang menjelma Menjadi manusia Dan mati Lalu dibangkitkan Pada hari ketiga Itu Sebab Saya kasih contoh Sebentar Allah menjelaskan Dengan jelas Sabar bro Kamu bilang Tidak berwujud Atau apa Tidak bisa dijelaskan Kamu tidak tau Bahwa Allah Suatu Tidak bisa dijelaskan 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 Atau tidak bisa di definisikan Coba jelaskan, saya ingin tahu Oke, bro tau gak Kalau bahasa itu ada macamnya Yaitu figuratif, alegori, kiasan Atau bahasa alih Misal saya kasih contoh, bro Rudy orang yang panjang tangan Apakah tangan bro Rudy ini Panjang 10 km, silahkan jawab Tahu saya tanya menjawab Dengan pertanyaan Sekarang di hadapan orang muslim Colong, di hadapan orang muslim Sedunia, colong jelaskan Tuhan yang kamu sembah itu Berupa roh, berupa daging Atau berupa zat, silahkan Oke, yang pertama Tuhan yang kami sembah ini Berbeda dengan makhluknya, Allah segeri Menegaskan dalam surat Al-Ikhlas, dan itu sifat Allah yang sangat Gamlangkul Walau Ada yang setara Dengan dia Saya ada dengar tadi zat Tadi saya dengar ada zat Sekarang saya tanya Dengar Di hadapan seluruh umat muslim Kamu jelaskan Tuhanmu itu berupa roh Berupa daging Atau berupa zat Silahkan Oke, ya Jadi teman-teman muslim ini Saya setuju dengan aku Bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya Itu berurutimu Berbeda 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 memang berbeda Saya tidak bilang sama Berbeda Sekarang kamu tentukan Apakah Tuhan yang kamu sembah itu roh Zat Daging Atau apa Kasih ayat Silahkan Kayak pertanyaan anak TK Di situ Aku suruh nentuin gitu bro Iya Silahkan kamu jelaskan Saya kan hanya bilang jelaskan Saya beri kamu kebebasan Meskipun itu percanaan anak TK Tolong diam dulu ya Aku jelasin dengan cara seksama Dan dalam Tapi Menjelasin Menjelasinnya Jangan seperti khutbah Dan lari kesana kemari Jelaskan Tuhanmu itu Bukan kebebasan Aku jelaskan Aku jelaskan Secara kebebasan Tuhanmu apakah zat Dia roh kudus Yang menunggu kami Kepala berurugi Ket menangkap apa yang saya Saya hanya mau menangkap Masa roh kudus Rok kudus tidak bekerja Kalau saya bicara tentang Al-Quran Sekarang kamu jelaskan Tuhan yang kamu sembah Berupa zat Sekarang jelaskan Tuhan yang kamu sembah Berupa zat Berupa roh Atau berupa daging Silahkan Gampang Oke Tolong diam dulu Dan silah Sama roh kudus yang mengilhami Berluti Tolong diam dulu Agar dapat memahami Apa yang saya terangkap Nah Jadi Allah sendiri menegaskan Laisa kami selihi sayon Tidak yang setara Atau serupa dengan Allah Lalu dipertegas lagi Di dalam curhat Al-Ikhlas Tidak ada yang setara Atau Yang serupa dengan dia Jadi Allah ini berbeda Dengan makhluknya bro Karena dia ini Holik Holik itu artinya pencipta Holik sendiri Ini berbeda dengan Saya tidak tanya itu Yang saya tanya Saya tidak tanya itu Yang saya tanya Apakah Tuhan yang kamu sembah Berupa zat Berupa roh Berupa daging Atau berupa apa Bebas Tolong kamu jelaskan kepada saya Saya tidak tanya itu Jangan berpetua Silahkan Ini Apa namanya Rokudis yang mengilhami Beruti Ini sangat sekali ya Dimana saya menjelaskan Secara komprehensif Dipotong-potong Jadi berdua Tidak bisa membatasi Jawaban saja Kamu tidak menjelaskan Apapun Saya tahu Tuhan itu Berbeda dengan manusia Saya tahu itu Contoh Saya ambil ini ayat Untuk menjelaskan Sat Saat 75 Hai Iblis Apakah yang menghalami kamu Sujud kepada yang telah Kuciptakan Dengan kedua tanganku Itu kan berujuk ke manusia Artinya Tuhan memiliki Kedua tangan Kalau tangannya kiri dan kanan Itu artinya Seperti manusia Kamu bilang tidak Sama seperti manusia Apakah Tuhan disitu Mau kamu jelaskan Satu tangannya Di sebelah kanan Dan di sebelah kanan Dua-duanya gini Biar jangan sama dengan manusia Atau bagaimana Atau tangannya ada di Maaf ya Di atas kepala Satu lagi Di bahu Jelaskan Biar jangan tidak Jangan sama manusia Maaf ya Bro Rudy Bro Rudy sama Rokudis yang Mengilhami Bro Rudy ini Waktu pelajaran Bahasa Indonesia ini Dapat nilai berapa Saya tidak tanya itu Yang saya tanya Enggak Maka di dalam ayat itu Dikatakan Memiliki dua tangan Bagaimana kamu menjelaskan Tidak serupa dengan manusia Dengan dua tangan itu Silahkan Apakah arahnya Sebelum aku jelasin Ya silahkan Yuk masuk Sebelum aku jelasin Aku tanya sama Bro dulu Bro Rudy ini waktu Pelajaran Bahasa Indonesia Jangan jawab pertanyaan Jangan tak jawab pertanyaan Dengan pertanyaan Itulah teknik debat Bro Rudy Gak bisa Gak bisa Jadi Kasian ya Bahasa Indonesia Itu teknik debat Kehensi menjelaskan Jalan mengeluarkan Ada keluar Tunggu-tunggu Tidak ada taksi AC Jadi Ketika ada kata Gini bro Bro Ketika Saya kasih analogi Wih AMC Kau dari mana Kau hanya cari Keuntungan aja Dari kami nih Kau pergi makan Kemana Kau tinggal-tinggalkan kami Halo Disuruh buka aja Lari-lari AMC Halo AMC Kau Kau memang curang Ini kok jadi Diam nih Ya kau kemana aja Curang kau Kau tinggalkan orang berdebat Kau pergi makan Tidak mati Mati HP-nya Pake 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 HP-nya Sekarang goldian Mana dia Tapi Perasaan tadi Belurut Masih ngomong Tapi masih ngomong tadi Oh biar Biar Belurut Ditanya sepuasnya Biar aku Kasih les Disini Sama Biar aku Tanya sepuasnya Buka dulu Buka dulu Buka dulu Saat 75 Saat 75 Silahkan Saat 75 Siapa ini kan Katanya baru Memeluk agama Islam Jadi enggak akan bisa mencari-cari Itu Yang paling gampang sih Surat berapa Kan kayak gitu Silahkan lah 75 ya 75 ya Halo Ya yang mau dibuka apa Ya surat saat itu Ayat 75 Apa Sejak apa yang dimana As-Sahat Bukan As-Sahat Tulisannya surat saat Atau Apa bro Saat Surat keberapa Ayat 38 Surat 38 Surat 38 Surat Ayat 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 75 Sudah MC Sudah lah Aku share screen aja lah Biar cepat Amc ini Males Kontennya Setiap hari Sudah share screen MC Sudah udah share screen aja Nah Goldian Coba kau jelaskan Disitu ada Kedua tangan Tuhanmu Kamu bilang Tuhanmu Tidak sama dengan manusia Coba jelaskan Bagaimana Bentuk kedua tangan Tuhanmu Benting dua tangannya Silahkan Halo 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 Ya Wah ini rupanya dirubah Jadi kekuasaanku Halo Halo Ya 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 Cek Halo Cek Halo Denger gak suaraku Denger 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 Halo Halo Iya Kedengar Kedengar Halo Halo Silahkan Iya Malah hilang dia Oke Oke Sudahlah HMC Enggak Kalau jadi masalahkan apa Memangnya Enggak Aku tanya Tuhanmu itu Bentuknya zat Roh Atau apa Zat HMC apa Enggak Kamu tahu gak Pengertian zat dulu Pengertian zatnya tahu Saya gak tanya pengertian Saya gak tanya pengertian Oke Tuhanmu itu Bentuknya itu Wujudnya Apakah zat Roh Daging Atau apa Jadi Bentuk zat itu Itu menandakan apa Itu manusia Tidak bisa menggambarkan Itu zat itu Sesuatu yang Tidak bisa digambarkan Itu ada dengan istilah zat Itu cuman Ya istilahnya zat Ya itu cuman istilah Tapi si Goldian Tidak terima Si Goldian Tidak terima Bahwa Allahnya itu Adalah zat Karena memang Itu kan kata Kata Ya arti zat itu Kata Untuk Menggambarkan Sesuatu yang Tidak bisa Digambarkan Jadi Menggambarkan Sesuatu yang Tidak bisa digambarkan Kalimatmu itu apa Kalau menggambarkan Yang menggambarkan Kamu tidak bisa Kamu tidak bisa Hitung Contoh Ada sesuatu yang Tidak kamu bisa hitung Ditulislah logonya Dengan 8 terbalik Artinya apa Unlimited Ya Apakah kamu bisa Mengatakan berapa Angka Kamu bisa mengatakan Angka unlimited itu berapa Bisa gak Bisa gak Menuliskan berapa Angka unlimited itu Tetapi tidak Tetapi tidak Dibilang Apa Menggambarkan Apa yang Tidak bisa digambarkan Kalau kamu bisa Menggambarkan Ya mungkin Menterangin aja Oke Sekarang Keterbatasan manusia Untuk menjelaskan Ya Untuk menjelaskan Bentuk dari Allah Tidak bisa Ya kita Tidak bisa Seperti Jadi pengetahuan Jadi pengetahuan zat itu dari mana kalian dapat Bahwa Allah itu adalah zat Zat itu adalah bahasa Itu kan kata 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 yang dibentuk Kata yang dibuat Kata yang dibuat Untuk Ya Untuk Menunjukkan Sebagai kata pengganti Sebagai kata pengganti Betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala Yang membuat kata itu siapa Yang manusia Jadi contoh ini Manusia Enggak itu kan di akuran tertulis Jadi gini Saya mengatakan kepada Bang Di ayat berapa Di ayat berapa itu tertulis Aku juga ditanya Goldian tadi Karena selama ini Aku dengar dari orang-orang muslim Bahwa Allah itu adalah zat Zat yang demikian Ayat berapa katanya Sekarang Aku aja Muslim mana yang mengatakan Allah adalah zat Yang mengatakan Allah adalah zat Itu untuk menggambarkan Betapa besarnya Aku sentil nih Rubinnya yang bilang Allah Sama saya seperti manusia Sama seperti manusia Saya menulis kata Unlimited Gini Rudi Tertanya Unlimited itu berapa sih Bisa gak engkau gambarkan Unlimited itu berapa Ya Sekarang menurutmu Yang tidak bisa digambarkan Itu zat Terlalu besar Ya itu istilahnya Adalah gelar Yang menulis Zat itu siapa Yang memberi nama zat itu siapa Sehingga kau bisa Mendefinisikan Bahwa itu adalah zat Sesuatu yang tidak bisa Didefinisikan Namanya zat Ya silahkan Apa Siapa yang membuat zat itu Zat itu Manusiakah Tuhankah Coba Perlu Berupahami ya Al-Quran Atau Allah sendiri Tidak pernah menegaskan Bahwa dia adalah zat Nah Sekarang saya minta Ayatnya Ya Oke Tadi Tidak kita Sama-sama Ternyata tidak Saya setuju Dengan gulian Saya setuju Dengan gulian Bahwa Allah Tidak pernah Menyatakan diri Jadi siapa Yang mengatakan Zat Allah itu adalah zat Siapa yang membuat Kalimat zat ini Siapa Saya pun Setiap saya baca Itu buka kurung Muslim mana bro Yang mengatakan Bahwa Allah adalah zat Muslim mana Tolong buktikan dong HMC Harusnya mengatakan HMC Kamu salah tangkap Gini Gini Ini kan kata Yang kamu gambarkan Memang aku pernah dengar Saya pernah dengar Kata-kata zat ini Sering dijadikan Bahan Pertanyaan Sangat sering ada pertanyaan Oleh orang-orang Christian Dengan mengatakan Termasuk Meme kece Termasuk mengatakan Wah kalian itu Menyembah zat Zat Meme kece Meme kece Kan M itu meme Jadinya Karena kan dia bukan Muhammad Jadi dia punya Muhammad Itu beda Muhammadnya satu M Silahkan Oke Jadi Jadi kan Permasalahan itu Dimana kalau Teman-teman Christian Selalu bertanya Oh kalian cuman menyembah Zat sair Zat padat Padahal Secara gak langsung Bro Rudy ini tahu Kalau yang zat dimasukkan itu Bukan zat Seperti yang dibilang oleh Meme kece Betul kan Nah sekarang Saya menanya sama MC Dari mana kalimat Kata zat ini Coba D-zat ini Dari mana Ciptaan manusiakah Atau ciptaan Allah Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya Saya adalah zat Mampu sekalian Sekarang Saya sudah dapat ilmu baru lagi Betul Kata si Goldian Untuk kau bilang Goldian Selama ini Baca Al-Quran terjemahan Buka kurum zat Siapa yang mencetuskan itu zat Apakah manusia Apakah Tuhan Yang memperkenalkan dirinya Silahkan Aduh Jangan kayak Apa namanya Nenek moyang lu bro Nah jadi zat Di dalam Al-Quran itu Memang ada Tetapi Allah sendiri Tidak memang menegaskan Bahwa Allah adalah Kasih ayatnya Kasih ayatnya Kata zat memang ada Kalau kita cek Ya kasih Ya kasih Kasih ayatnya Silahkan Duh kok aku Ya kamu yang menegaskan Bahwa Kata zat di dalam Al-Quran Ada Sekarang kasih Silahkan Lucu ini bro Lucu ini Gimana sih Kata zat di dalam Al-Quran Ada Ya silahkan Tunjukkan Saya tertarik dengan ucapanmu Makanya saya tidak bisa memutuskan Makanya saya balik bertanya Kepadamu tentang itu Kemudian terbalik Silahkan Kasih sayang zat Coba buka wahyu 11 ayat 4 Dalam terjemahan lama Bro Julius Al-Quran tidak memiliki Kitab wahyu namanya Yang ada surahnya itu 114 Tidak ada disitu Katakan wahyu Keliru Keliru Enggak Gini gini Tolong Kita konsisten Pertanggung jawabkan Pernyataan bro Bahwa mengatakan Allah itu adalah zat Nah tadi saya minta ayatnya Bro ngasih Junus ayat 3 Ternyata substansi Secara eksplisit Maupun implisit Itu tidak ada Oke kita tunggu Saya sudah ralat Saya katakan benar Bahwa di dalam Al-Quran Tidak ada dikatakan zat Itu adalah mungkin Kata si IMC Cipta manusia Silahkan Maka saya Saya minta dari kalian Klarifikasi Zat ini siapa Yang menciptakan ini Apakah manusia Apakah Tuhan sendiri Yang memperkenal dirinya Saya adalah zat Karena orang muslim Sering mengatakan demikian Silahkan Kalian sendiri Yang menjadi bumerang Sama kalian ini Silahkan Saya akan kejar Nanti malam pun Saya akan berdebat dengan Indra Moshe Saya tanya Dari mana asal usul zat ini Silahkan Karena di Al-Quran Tidak ada yang ada Buka kurung Buka kurung Terjemahan bahasa Indonesia Silahkan Saya kasih tadi ayat Kamu tolak Bro Kami umat muslim Kami umat muslim semua Mengakui bahwa Allah itu bukan zat Tidak pernah Allah menegaskan Allah adalah zat Kalau ada umat muslim Yang mengatakan bahwa Allah itu zat Itu aduh Kurang pengetahuan bro Tidak ada ayat yang menegaskan Bahwa Allah adalah zat Itu tidak ada Ya setuju dengan kamu Saya setuju dengan kamu Sekarang HMC tidak terima HMC tadi mengatakan Bahwa zat itu Untuk menjelaskan sesuatu Yang tidak dapat dijelaskan Iya Maksudnya Itu bukan Memang bukan kata Yang dibuat oleh Maksudnya di Al-Quran asli Itu ya tidak ada kata zat Memang di terjemahan Terus dari mana Terjemahan itu datang Kok berani-beraninya Terjemahan itu Mengatakan zat Ngatakan-ngatakan sendiri mereka Iya zat itu Itu dibuat Untuk menandakan apa Betapa luar biasa Itu unlimited Pengganti kata dari Unlimited itu Berarti buatan manusia Bukan firman Tuhan kan Wih si Eparhan Terdatang Halo Eparhan Yang namanya kata kata Gimana pimpinnya Sudah lengkap Atau kipas angin Gini-gini Jadi yang namanya Penulisan bahasa Indonesia Kita berdebat lagi Parhan Halo Silahkan diseskidulin Oke Jadi penulisan kata Bahasa Indonesia Itu kan Yang buat orang Manusia Sudah lah Sudah lah Sudah lah MC Nggak mampu Sekarang HMC Jadwalkan laku Dengan si Parhan Mengenai zat ini Aku juga tertarik Nanti saya tanya dia Dari mana sumber Saat itu Oke saya kasih Saya kasih analogi Bang Rudy Saya kasih analogi aja Sebentar Nggak apa-apa Sedikit aja Sedikit aja Saya kasih analogi Biar masuk akal aja ya Ketika kita Menyebut pasir Apakah Bang Rudy Bisa menghitung pasir? Bisa Silahkan dihitung Bang Pasir di bumi ini dihitung Kamu tadi tidak bilang di bumi Kamu bilang menghitung pasir Aku ambil sejemput Kuhitung bisa Karena pasir itu adalah Semua yang berbentuk pasir Di bumi ini Silahkan dihitung Nah kalau itu Kau bilang nggak bisa Tapi kalau Kau bilang pasir Itulah kenap Itulah indahnya Bahasa Arab Yang mengatakan Bahwa itu adalah Zat Sesuai dengan Pastiran Jumgur ulama Artinya dia adalah Essence self Essence self Itu apa Kasih ayatnya Si Goldian tidak percaya Allah itu adalah Zat Kasih ayatnya Katanya siapa yang Siapa yang mengatakan Allah itu adalah Zat Kata si Goldian apa Keliru Atau apa Si Rudi gini Gini-gini Rudi Zat Itu adalah Tafsiran dari Zumgur ulama Yang Mendefinisikan Allah itu Siapa Allah itu Apa Nah Zat ini apa Zat ini adalah Sebuah essence self Sesuatu yang Berdiri sendiri Tila adalah Prime causa Sesuatu yang Berdiri sendiri Itu definisi Itu definisi Dari mana Zat itu Kau bilang Berdiri sendiri Ini Ada ayatnya Ada Ada Gini Gini Kalau Allah Adalah Atau kalau dalam Bahasa Inggris Itu Tubi Zat Itu tidak Pernahal Di dalam Al-Quran Ya gini Bro Perlu Pahami Ya Kalau Di Al-Fatihah Sampai Anas Allah tidak Pernahal Menegaskan Allah Adalah Atau Tubi Zat Tidak Pernah Nah Kalau Saya kasih 100 miliar Nah 100 miliar Kalau ditantang Buktikan Allah Adalah Zat Lo Bro Rudi Kalau Tubi Tidak Pernah Kok Aku Si Parhat Tadi bilang Zat Kan lo yang bilang 100 miliar Saya kasih Ini ya Saya kasih Dua definisi Apa itu Zat Dari Dua Tokoh Satu Dari Islam Satu Bahkan Dari Jerman Ahli Bahasa Kalau Saya Dari Islam Dari Mungkin akan Menolak Bisa terlihat Ya Menurut Seorang Pakar Flexi Flexi Sebentar Sebentar Bang Rudi Biar jelas Yang Bernama Louis Itu Artikel Coba Ambil Dari Al-Quran Al-Quran Ambil Artikel Artikel Itu Karangan Manusia Bukan Karangan Tuhan Baru Di Saya Kasih Analogi Dari Al-Quran Saya Kasih Analogi Sekarang Apakah Tidak Ada L-A-I Yang Menterjemahkan Menterjemahkan Ini Analogi Analogi Oke Makanya Semua Pemahaman Karena Si Goldia Tidak Tujuh Si Goldia Tidak Tujuh Siapa Orang Muslim Mengatakan Alah Itu Zat Bawa Kesini Saya Kasih 100 Milyar Silahkan Baru Dik Kata Zat Itu Adalah Apa Etimologinya Kita Lihat Dulu Seumpama Saya Melihat Pisang Siapa Yang Mengatakan Pisang Pisang Dilihat Dari Etimologi Bahasa Dulu Kita Kembalikan Kepada Zat Itu Sendiri Apa Si Kata Zat Itu Kita Kembali Ke Etimologi Bahasa Dulu Menurut Seorang Pakar Leksikografi Atau Lengistik Arab Yang Bernama Lois Makluf Seorang Arab Kristen Katolik Dia Katolik Orang Arab Tapi Kristen Katolik Asal Beirut Lebanon Dalam Karyanya Yang Berjudul Al-Mujid Al-Uloh Kalau data Dari Besok Aku Isra Dulu Nanti Aku Jangan Sembilan Mau Depan Ini Sebetulnya Memang Mengantang Anda Ya Itu PR Boleh Saya Dapat Kesempatan Jelaskan Sama Rudy Yohanes Saya Izin Dulu Karena Saya Dua Menit Aja Dua Menit Aja Jadi Kalau Kita Mengadakan Penelitian Kita Membuat Suatu Batasan Halo Bisa Dengar Saya Bang Rudy Bang Rudy Tau kan Kalau kita Mengadakan Penelitian Kita Membuat Suatu Batasan Dalam Al-Quran Dikasih Basic Allah Itu Wujud Itu Basic Yang pertama Allah Berwujud Basic Yang kedua Allah Tidak Serupa Dengan Apapun Tidak Ada Menyerupai Dia Nah Basic Ini Kemudian Oleh Pala Mufasir Diambil Suatu Kesimpulan Kalau Dia Berwujud Tentu Ada Materinya Ya Itu Dulu Ya Kalau Dia Berwujud Tentu Ada Materinya Tapi Materinya Ini Tidak Ada Yang Menyerupai Maka Tadi Kata Bang HMC Zat Itu Diambil Suatu Pemahaman Untuk Menentukan Dia Itu Ada Materinya Tapi Kita Tidak Tahu Jadi Itu Dari Mufasir Itu Dari Mufasir Makanya Tadi Goldian Tanya Abang Nggak Itu Di Al-Quran Tapi Basicnya Dua Yang Tidak Boleh Lepaskan Bahwa Allah Itu Berwujud Tadi Bilang Bahwa Allah Tidak Berwujud Berwujud Dalam Dalam Yang Pernah Dua Oke Itu Ada Bahasa Antropologisme Aku Lurusin Dua 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 Sudah Jelas Bang Oke Terima 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 Sama-sama Sampai jumpa Terima 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 Besok Kita Kalau Berdebat SMS Itu Ada Pat Dia Silahkan Oke Oke Jadi Bahasa Terima